Timnas Indonesia U20 menjadi target gempuran Timnas Surya di Piala Asia U20. Mereka akan berlaga di Stadion Lokomotif, Sabtu-Tanggal 4 Maret tahun 2023, malam WIB. Pelati Surya Mark Wote mengatakan skuadnya ingin mengalahkan Indonesia untuk mendapatkan tiket Piala Dunia U20. Sehingga Wote bertekad menang melawan Indonesia adalah harga mati. Menang dari Indonesia adalah tujuan kami untuk bisa melaju ke Piala Dunia U20, katanya di laman AFC. Surya akan bermain cepat saat menghadapi Timnas Indonesia U20. Seperti diketahui, Timnas Surya juga memulai Piala Asia U20 dengan hasil negatif setelah dikalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Saat ini, Surya menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara, pertandingan melawan Indonesia dianggap penting bagi Mark Wote. Kekalahan pasti membuat peluang Surya dan Indonesia U20 untuk lolos semakin kecil, mengingat dua lawan yang akan dihadapi sudah mendapatkan hasil positif. Namun perjalanan Surya di awal Piala Asia U20 tidak berjalan lancar, Surya menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Uzbekistan di laga perdana grup A, sedangkan Timnas Indonesia U20 kalah dengan skor identik dari Irak. Hal ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U20 masih punya peluang untuk mengalahkan Surya.